Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian pulang ke rumah. Selamat menikmati. Judul Renungan kita hari ini ialah Teladan dari penyucian yang benar. Kita berdoa. Kiranya kuasa roh kudusmu akan memenuhi hati dan pikiran kami tatkala kami akan merenungkan akan kebenaran firmanmu yang siap kami dengarkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amen. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudaraku, dalam kehidupan murid Yohanes penyucian yang benar menjadi teladan. Selama tahun-tahun pergaulannya yang erat dengan Kristus sudah sering ia diamarkan dan diberi peringatan oleh Juru Selamat dan amaran ini diterimanya. Sementara tabiat guru ilahi itu dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangan-kekurangannya sendiri dan merendahkan diri oleh wahyu itu. Dari hari ke hari, berlawanan dengan rohnya sendiri yang keras, ia melihat kelemah-lembutan dan kesabaran Yesus dan mendengar pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Dari hari ke hari, hatinya tertarik kepada Kristus sampai ia melupakan dirinya sendiri karena kasih akan Tuhannya. Kuasa dan kelemah-lembutan, keagungan dan kerendahan hati, kekuatan dan kesabaran yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari dari anak Allah memenuhi jiwanya dengan kekaguman. Ia menyerahkan perangainya yang pemarah dan ambisius itu kepada kuasa Kristus yang mengubahkan dan kasih ilahi mengerjakannya di dalamnya suatu perubahan tabiat. Perubahan tabiat seperti itu sebagaimana yang kelihatan dalam kehidupan Yohanes adalah selamanya sebagai hasil persekutuan dengan Kristus. Boleh jadi ada kekurangan-kekurangan yang nyata dalam tabiat seseorang. Tetapi bila ia menjadi murid Kristus yang sejati, kuasa anugerah ilahi mengubahkan dan menyucikan dia. Memandang seperti dalam kaca kemuliaan Tuhan, ia diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai ia menjadi seperti dia yang disembahnya. Yohanes adalah guru kesucian dan dalam suratnya kepada jemaat, ia membentangkan peraturan-peraturan yang tidak salah untuk tingkah laku orang-orang Kristen. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menulis, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia mengajarkan bahwa orang Kristen harus suci dalam hati dan kehidupan. Ia tidak pernah merasa puas dengan pekerjaan yang kosong. Sebagaimana Allah suci pada lingkungannya, demikian juga manusia yang sudah jatuh oleh iman kepada Kristus harus menjadi suci pada lingkungannya. Karena inilah kehendak Allah, Rasul Paulus menulis, Pengudusanmu. Pengudusan jemaat adalah tujuan Allah dalam segala perlakuannya terhadap umatnya. Ia telah memilih mereka dari kekekalan supaya mereka boleh menjadi suci. Ia mengeruniakan anaknya mati bagi mereka supaya mereka boleh disucikan melalui penurutan hukum terlepas dari segala kehampaan diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk firmanmu yang sungguh luar biasa yang mengajak kami untuk mengikuti teladanmu, teladan kerendan hati. Biarlah ini benar-benar boleh nampak dalam kehidupan kami nanti. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berubah seperti engkau, Yesus. Karena itu, saat ini, kaya mohon kiranya kuasa roh kudusmu membentuk kami sehingga dari waktu ke waktu kaya boleh berubah menjadi yang terbaik di dalam pelayanan kami kepada-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, Tuhan. Lindungi kami, jaga kami, pagari kami dengan kuasamu sehingga hal-hal yang tidak kami inginkan benar-benar akan terhindar dan berkatlah yang kami beroleh hari ini. karena kami menyerahkan total hidup kami. Semua rencana kami, semua kegiatan kami, kami serahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.